Bab 304 Pertempuran Raja Paus Setan Laut Dalam Tang San berkata dengan tegas Jika saya tidak salah, ketika Kian Reng Shui berbicara kepada saya melalui lautan yang barusan ketika dia mengatakan dia akan menunggu dia harus menunggu di tepi laut sampai saya menjadi seagot Selama dia mengalahkanku sebagai dewa pengaruhku pada hatinya akan benar-benar hilang Selain itu, melalui pertempurannya dengan saya dia pasti menemukan area di mana dia kurang Menyempurnakan kekuatannya sendiri jauh lebih penting baginya daripada menghancurkan Kerajaan Dou dan Kekaisaran Bintang Luo Selama dia bisa dengan sempurna memahami kemampuan dewa malaikat dan kemudian membunuhku, menyatukan benua hanyalah masalah waktu Di sisi lain, jika dia mencari keuntungan instan dan bergegas membantu pasukan Kerajaan Roh menyapu ke Kaisaran maka begitu saya menjadi dewa dan serangan balik Semua usahanya akan Kian Rengshui juga cerdas Dia sama sekali tidak akan membuat kesepakatan buruk seperti itu Oleh karena itu, saya yakin dia akan tinggal di tepi laut menyempurnakan kekuatannya sambil menunggu kepulangan saya untuk memungkinkan dia benar-benar memahami kekuatan dewa malaikat Dai Mubai tiba-tiba menyadari Jadi itu saja Tidak heran Anda sama sekali tidak khawatir dia akan menimbulkan masalah di pihak Kerajaan Dou Empire Tapi, kalau-kalau dia menuju ke depan mengalahkan pasukan Kerajaan Dou Empire dan menangkap teman dan kerabat kita sebagai sandera apa yang harus kita lakukan? Tang San tidak memikirkannya menggelengkan kepalanya Dia tidak akan melakukannya Kekuatan memiliki martabatnya sendiri Bahkan jika saya belum banyak berurusan dengan Kian Rengshui wanita itu sangat bangga dan meremehkan tindakan seperti di bawahnya Mungkin jika itu bibidong tapi Kian Rengshui pasti tidak akan melakukannya Oleh karena itu setidaknya untuk saat ini bagian depan akan baik-baik saja Namun meski begitu saya masih harus menerima warisan seagot sesegera mungkin untuk memeriksa semua kemungkinan yang merugikan di buayan Kita harus cepat Saat dia berbicara Tang San tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah-ke bawah penghalang laut yang luas Hiu putih besar roh iblis yang membawa mereka tiba-tiba berubah arah kecepatan mereka turun Meskipun yang lain bereaksi satu ketukan lebih lambat dari Tang San mereka masih segera menemukan perubahannya Sebelum mereka bisa bertanya Siluet raksasa yang jauh di air laut yang jernih memberi tahu mereka alasannya Saat masih jauh mengandalkan purple di menai Tang San masih langsung mengenali bentuknya Bukankah itu raja hiu putih besar roh iblis teman mereka Xiao Bai Xiao Bai masih terlihat kuat dan kuat Ia secara alami merasakan kehadiran kerabatnya dan berakselerasi sekali lagi bertemu mereka hanya dalam pekerjaan sesaat Berbalik di dalam air sosok besar itu berguling-guling di laut dan datang ke sisi mereka seperti pengawal angkatan laut maju bersama Dan pada saat yang sama suara Xiao Bai juga bergetar melalui air laut ke penghalang laut yang luas Meskipun mereka tidak terlihat dia tentu saja tahu Tang San dan yang lainnya bersama klannya Kamu akhirnya datang Apa itu baru San? Tang San? Siapa suara itu? Terlalu menakutkan Indera makhluk roh jauh lebih S-E-N-S-I-T-I-V-E daripada manusia Dan Xiao Bai juga berada dalam jangkauan komunikasi Kian Reng Sui Jadi dia secara alami mendengar suara itu Bahkan berbicara tentang itu sekarang dia memiliki ketakutan yang tersisa Tubuhnya menggigil sekali Tang San menjelaskan dengan senyum masam Mendengarkannya Xiao Bai tidak bisa menahan matanya untuk tidak melebar Dewa benar-benar muncul Tampaknya benua akan berada dalam kekacauan Saya pernah mendengar para tetua saya mengatakan bahwa semua Dewa muncul berpasangan Saling Menahan satu sama lain Tang San Sepertinya kamu harus menjadi seagot sesegera mungkin Hanya dengan cara itu Dewa Malaikat dapat ditahan Tang San berkata Itu rencanaku Hanya saja Sebelum itu saya harus menyelesaikan Sigat Strayal ke-8 Dan pada saat yang sama mendapatkan cincin roh ke-9 untuk roh ke-2 saya Xiao Bai berkata Aku tahu targetmu Kali ini aku bergegas untuk pertama-tama membantumu Dan kedua untuk memperingatkanmu Bosaik si ingin saya memberi tahu Anda bahwa Raja Paus Iblis Laut dalam berbeda dari binatang roh seratus ribu tahun biasa Budidayanya sangat dalam Bahkan dia mungkin tidak bisa mengalahkannya Jadi kamu harus sangat berhati-hati Tang San berkata Raja Paus Iblis Laut dalam adalah makhluk roh laut Xiao Bai Kamu pasti tahu lebih banyak dari kami Ceritakan kepada kami tentang kemampuan dan kekuatan fisiknya Dengan begitu kami dapat menemukan cara untuk menghadapinya Ekor Raksasa Xiao Bai Berayun Aku juga tahu sangat sedikit Kamu benar-benar menghadapi tulang yang sulit digerogoti kali ini Bahkan seluruh klan Evil Spirit Orca yang disatukan mungkin tidak seseram orang itu Kalau tidak, dengan seberapa agresif mereka, bagaimana mungkin Evil Spirit Orcas membiarkannya begitu saja Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan mendapatkan banyak manfaat Oskar berkata Xiao Bai, cepat dan beritahu kami dengan tepat seberapa kuat Raja Paus Iblis Laut dalam itu Untuk apakamu terburu-buru, apakah Tang San terlihat terburu-buru? Xiao Bai paling suka berdebat dengan Oskar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk membalas ketika dia mendengar suaranya Tapi dia masih menjelaskan apa yang dia ketahui tentang Raja Paus Iblis Laut dalam Tang San, terus terang, aku belum pernah melihat Raja Paus Iblis Laut dalam Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kemampuannya Kata-kata pertama Xiao Bai membuat Tang San terkejut Tang San mengerutkan kening Bukankah kamu, Raja Orka Roh Jahat dan Raja Paus Iblis Laut dalam memanggil tiga penguasa laut? Kenapa kamu bahkan belum melihatnya? Xiao Bai tersenyum kecut Tiga tuan apa? Itu adalah sesuatu yang kalian manusia paksakan pada kami Saya tidak pernah mengakuinya Tahukah Anda betapa luasnya lautan? Di dunia ini, ada empat kali lebih banyak laut daripada daratan Jadi sama sekali tidak menganggap makhluk roh darat sebagai banyak Sebenarnya ada jumlah yang tak terhitung jumlahnya lebih banyak makhluk roh laut Makhluk roh di darat hanya bisa hidup di permukaan yang rata Tetapi di laut kita, makhluk laut bisa ada di kedalaman manapun Juga, makhluk roh di laut, terutama di laut dalam dan jauh, sangat sulit bagi kalian manusia untuk mengganggu Akibatnya, jauh lebih mudah bagi makhluk roh laut untuk M, A, T, U, R, E daripada di darat Selama mereka kuat sendiri atau klan mereka memiliki kekuatan yang cukup Mereka akan dengan mudah bertahan hidup Akibatnya, pasti ada seratus kali lebih banyak binatang roh seratus ribu tahun di laut daripada di darat Tiga tuan apa? Bagi saya, gelar itu hanyalah lelucon Jika Anda mengatakan tiga penguasa laut di dekat benua Dua Uluo, itu akan lebih dekat Di laut yang jauh dan dalam, ada jumlah binatang roh seratus ribu tahun yang tidak diketahui jumlahnya Tentu saja, kami hiu putih besar roh iblis adalah faksi yang agak kuat di laut Tang San tercengang Kalau begitu, bukankah akan ada ratusan ratus ribu tahun makhluk roh di laut? Xiao Bai berkata, bisa dibilang begitu Hanya saja, jangan percaya si spirit master akan kuat karena ada banyak makhluk roh laut Sebaliknya, hanya karena kita makhluk roh laut terlalu kuat Kalian manusia pada dasarnya tidak berani berburu di laut yang jauh dan dalam Binatang roh laut saling menempel lebih dari sekadar binatang roh darat Dan semua orang pasti akan menentang master roh pemburu bersama-sama Seperti terakhir kali, jika saya tidak bekerja sama dalam membawa Anda untuk menyerang kelompok evil spirit orca Anda tidak akan hanya menghadapi kelompok mereka Dan bahkan jika Anda memusnahkan evil spirit orcas Anda akan diblokir oleh makhluk kuat lainnya di laut Tang San mengangguk Bagaimana semua ini terkait dengan raja paus iblis laut dalam Xiao Bai berkata Saya mengatakan ini untuk menjelaskan kekuatannya dari sudut lain Tahukah kamu mengapa aku belum pernah melihatnya? Karena ketika aku lahir, para tetua dengan tegas memerintahkan agar tidak ada klan kita yang diizinkan memasuki wilayah raja paus iblis laut dalam Bukan hanya kita, jika saya tidak salah, raja orca roh jahat menerima peringatan yang sama dari para tetua Hanya saja, orang itu berani dan pernah mencoba masuk Saya tidak tahu hasilnya, tetapi setelah itu kawanan evil spirit orca tidak memulai perang dengan kami selama 100 tahun Jelas mereka menderita karenanya Tang San tiba-tiba mengerti, terkejut Maksudmu memberitahuku bahwa raja paus iblis laut dalam tidak memiliki batas tidak lebih dari 10.000 tahun kehidupan setelah berkultivasi selama 100.000 tahun Xiao Bai berkata Kamu benar-benar jauh lebih pintar dari orang-orang tertentu Maksud saya adalah ini Bahkan saya tidak tahu berapa lama raja paus iblis laut dalam telah hidup Bagaimanapun, ketika saya lahir dia sudah menjadi penguasa mutlak daerah ini Saya tidak berani melanggar perintah yang diturunkan oleh orang tua saya, dan oleh karena itu saya tidak pernah mendekati wilayahnya Paling-paling saya pernah menonton dari kejauhan Raja paus iblis laut dalam adalah orang yang sangat malas, dan juga tidak pernah meninggalkan wilayahnya Ia bahkan bersembunyi di laut dalam, jadi tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya Tentu saja, dari seseorang yang berani masuk tanpa izin, itu pasti tidak akan sopan tentang hal itu Itu sebabnya wilayah paus iblis laut dalam selalu tabu bagimu manusia se-IPS Tang San sangat memahami hal ini Menganggup, dia berkata Dengan apa yang kamu katakan, raja paus iblis laut dalam ini benar-benar sulit untuk dihadapi Kultifasinya setidaknya 200.000 tahun Xiao Bai berkata, mungkin bukan hanya itu Saya dapat yakin bahwa bukan hanya saya yang tidak tahu usia sebenarnya Mungkin tidak ada makhluk roh di seluruh wilayah laut ini yang tahu Tentu saja, ada satu hal yang bisa saya sampaikan kepada Anda dengan pasti Meskipun kalian manusialah yang datang dengan tiga penguasa laut Dan aku akan malu untuk menerimanya, bahwa raja paus iblis laut dalam ini dikenal sebagai tuan jelas merupakan ketenaran mengikuti pahala Selain itu, sangat mungkin tiran nomor satu di lautan Seorang tiran yang tak terkalahkan, di mana bahkan kekuatan dewa manusiamu mungkin tidak membuat banyak perbedaan Tujuh iblis srek menumbuhkan napas dingin secara praktis secara bersamaan, segera menyadari masalah pelik Mereka awalnya hanya menganggap raja paus iblis laut dalam sebagai binatang roh 100.000 tahun yang besar Tetapi menurut Xiao Bai, perkiraan ini segera berubah menjadi kekuatan yang tidak diketahui Pikiran Tang San segera mulai berputar dengan kecepatan tinggi Secara umum, budidaya binatang roh 100.000 tahun setara dengan ahli tingkat judul Douluo Manusia Beberapa makhluk roh 100.000 tahun yang sangat kuat, seperti Raja Hutan Sky Blue Bull Python dan Titan Giant Ape Akan setara dengan judul Douluo Manusia di atas peringkat 95 Tanpa ragu, raja paus iblis laut dalam ini bahkan lebih menakutkan daripada Daming dan Erming Dan pasti melampaui kategori mereka Karena seagot Douluo Bosaiksi tidak yakin dia bisa membunuhnya, orang Ini mungkin sangat mungkin menjadi makhluk tingkat puncak Douluo peringkat 99 Hanya saja, itu tidak akan pernah menjadi kekuatan tingkat dewa Sedikit ini Tang San bisa yakin Kalau tidak, itu sudah akan menjadi seagot kedua Dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri terakhir kali Mencapai kesimpulan ini, ekspresi Tang San berubah menjadi lebih serius Jika dia menghitung dengan benar, maka mereka akan menghadapi musuh di level Bosaiksi Dan terlebih lagi di laut tempat yang terbaik Jika kekuatan raja paus iblis laut dalam sama dengan Bosaiksi Maka kendalinya atas lautan mungkin sangat mungkin lebih kuat dari miliknya Bagaimanapun, ia selalu hidup di lautan, dan tidak ada yang tahu tingkat kultifasinya telah mencapai Giving up jelas tidak mungkin Tanpa membunuh raja paus iblis laut dalam, dia tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi keilahian seagot Pertempuran ini tidak dapat dihindari Mata Tang San berangsur-angsur mengeras Ketika dia berada di peringkat 93, dia pernah menggunakan semua jenis serangan untuk menghadapi Bibidong Sekarang dia sudah berada di peringkat 96, dan bahkan memiliki misteri palu sumeru besar Apakah dia masih tidak dapat berurusan dengan raja paus iblis laut dalam Terlepas dari apakah itu untuk balas dendam atau warisan dewa, keduanya membutuhkan pembunuhan tiran laut itu Membuat resolusi yang tegas, wajah Tang San berangsur-angsur kembali normal Dia samar-samar sudah bisa menebak bahwa kesulitan sebenarnya dari seagot trial ke-delapannya adalah membunuh raja paus iblis laut dalam Seekor binatang roh laut yang bahkan disebutkan oleh seagot, dan sebagai kesulitan terakhir dari percobaan ke-delapan seagot, bahwa itu sulit adalah normal Selain itu, jika dia membunuh tiran laut ini, itu setara dengan membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan makhluk roh laut manapun Jadi setelah menjadi seagot, keempat lautan bisa mengakuinya Oleh karena itu, menyelesaikan persidangan seagot ke-delapan ini adalah dasar yang diperlukan untuk warisan, untuk jalannya menuju keilahian Xiaobai, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sini ke raja paus iblis laut dalam Kali ini mereka memasuki laut dari arah yang berbeda dari sebelumnya, dan mereka secara alami tidak tahu berapa lama lagi Xiaobai berkata, dengan rute tercepat, kira-kira tiga hari waktu, hampir sama dengan kembali ke pulau seagot Tang San, kamu sudah siap untuk menghadapinya Tang San mengangguk, saya pasti akan menang, waktu tiga hari sudah cukup untuk mempersiapkan Di bawah kepemimpinan Xiaobai, hiu putih besar roh iblis berakselerasi dengan kekuatan penuh, menuju target Dan Tang San juga menenangkan hatinya, menyusun rencana terperinci untuk pertempuran yang akan memutuskan apakah dia akan menjadi dewa tiga hari dari sekarang Sementara dia memulihkan kekuatannya yang ditarik berlebihan Dia tidak pernah kurang percaya diri, apalagi ketika tidak peduli seberapa kuat Raja Paus Iblis Laut Dalam, itu tetap bukan Qian Rengshui Namun, ini adalah satu-satunya titik di mana Tang San salah Di Laut Dalam, Qian Rengshui benar-benar mungkin tidak bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam Tiga hari berlalu dengan sangat cepat Bagi Shrek Seven Devils, tiga hari yang hidup di lautan benar-benar tidak sepi Selain berkultivasi, Tang San mengerahkan mereka dengan cermat untuk pertempuran berikutnya Yang tersibuk adalah Oscar, memproduksi sosis sepanjang hari di belakang hiu putih besar roh iblis Hiu putih besar roh iblis secara bertahap melambat Tanpa perlu pengingat Xiao Bai, Tang San tahu bahwa mereka sudah mendekati wilayah Paus Iblis, hanya jarak kecil terakhir yang tersisa ke target mereka Duduk bersilang di belakang hiu putih besar roh iblis, Tang San Dengan lembu C-A-R-E-S-S dot set seagot triden berbaring di L-A-P-nya Dia tidak lagi terbatas untuk menggunakannya sekaku ketika dia pertama kali mendapatkan alat ilahi ini Selama dia mau, dia bisa dengan mudah mengendalikan berat seagot triden Seperti saat ini, hiu putih besar roh iblis yang dia duduki pada dasarnya tidak merasakan berat 108.000 jin yang menakutkan, atau tidak akan bisa bergerak Namun, sejak seagot turun dan membantu Tang San melarikan diri dari pengejaran Qian Reng Sui Meskipun Tang San masih bisa menggunakannya dan mengendalikan beratnya, dia tidak bisa terhubung dengannya lagi Itu bukan lagi alat ilahi, melainkan hanya senjata yang sangat berat dan sangat solid Setiap kali Tang San melihat bila utama dan ruang belah ketupat yang kosong itu, dia akan merasa agak suram Karena dialah hati seagot hancur Alat ilahi tanpa hati atau jiwa, bagaimana itu bisa bersinar dengan pancaran alat ilahi lagi Tang San tidak tahu bagaimana memulihkan alat ilahi ini Dia bahkan bisa yakin bahwa bahkan seagot douluo bosaiksi mungkin tidak tahu Saat itu dia telah membawa hati seagot ke pulau seagot Hanya karena dia memilikinya sehingga dia mendapatkan persetujuan seagot, menjadi penerus seagot Tapi sekarang hati seagot telah hancur, dan Tang San tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya Senjata ilahi ini tidak dapat melepaskan kemuliaan yang tepat Dan apakah Tang San dapat mewarisi keilahian seagot dipertanyakan Tetapi secara tidak biasa, saat ini Tang San tidak khawatir tentang masalah ini Melainkan merasa menyesal atas lubang belah ketupat ini Dia merasa kasihan pada seagot triden lebih dari sekali Jika dia memiliki kekuatan yang cukup Bagaimana senjata seagot akan dipermalukan oleh pedang malaikat suci Kian Reng Sui Tang San telah dengan tegas memutuskan bahwa Tidak peduli bagaimana, selama itu dalam kekuatannya Dia pasti akan memulihkan alat ilahi ini Bukan untuk mewarisi kekuatan seagot, hanya demi seagot triden yang dia anggap sebagai pasangan terdekatnya Orang ini telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali, jadi dia harus melindunginya Setiap kali Tang San C-A-R-E-S-S samar-samar Tang San bisa merasakan jejak respons dari seagot triden Tapi tidak peduli bagaimana dia menanamkannya dengan cahaya seagotnya Tanpa hati seagot, cahaya itu tidak punya cara untuk masuk ke dalam Tapi Tang San tidak menyerah Dia menyinari cahaya seagotnya di atasnya setiap hari Dia percaya bahwa pasti akan ada satu hari ketika seagot triden akan merasakan ketulusannya Dan dilahirkan kembali oleh kemampuannya Kiu putih besar roh iblis berhenti total, perlahan muncul di bawah pimpinan Xiao Bai Ada jarak yang sangat jauh dari sini ke pantai Dan tidak peduli seberapa kuat Kian Reng Sui, Indra Ilahi tidak mungkin meregang sejauh ini Gelombang energi yang dihasilkan oleh makhluk roh laut yang tak terhitung jumlahnya di lautan Sudah cukup untuk menghalangi Indra Ilahi, apalagi dengan energi lautan yang tak terbatas Perasaan siang hari lagi membuat Shrek Seven Devils semuanya bergerak sama Melihat ke langit, mereka menarik nafas dalam-dalam Udara segar, lembab, dan menyegarkan masuk ke paru-paru mereka, membuat mereka merasa sangat nyaman Masing-masing duduk di atas hiu putih besar roh iblis, dan Tang San juga telah menarik penghalang laut luas ketika mereka muncul ke permukaan Xiao Bai bergerak di dalam air, tubuh raksasanya tegak, hanya memperlihatkan kepalanya di atas permukaan untuk melihat semua orang Dia dengan serius berkata kepada Tang San Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu benar-benar siap? Saya akan memperingatkan Anda untuk sama sekali tidak pernah percaya bahwa Raja Paus Iblis Laut dalam tidak gesit karena ukurannya Jika bergerak, tidak ada makhluk di Lautan yang lebih cepat Mungkin aku bisa menyelamatkan yang lain, tapi kamu Tang San tentu saja mengerti apa yang dimaksud Xiao Bai Dia ingin mengatakan bahwa yang lain mungkin memiliki kesempatan untuk lari Tetapi sebagai penyerang utama, dia pasti akan menderita pembalasan Raja Paus Iblis Laut dalam Wajahnya menunjukkan senyum tipis Bahkan seorang dewa tidak bisa membunuhku, apakah menurutmu aku akan mundur sekarang? Xiao Bai mengangguk Saya mengerti Kemudian, saya sangat berharap Anda dapat duduk di atas saya untuk menyerap cincin roh Raja Wel Iblis Laut dalam Itu akan menjadi kemuliaan abadi saya Tang San tersenyum Pasti, rencanakan untuk itu Cahaya abu-abu kebiruan terpancar dari kepala Xiao Bai Membelah menjadi tujuh bagian di udara Masing-masing mengalir ke dahi ketujuh kerabatnya Cahaya abu-abu biru samar segera memenuhi jarak antara dia dan mereka Ini adalah semacam kemampuan domain Raja Iblis Xiao Bai Memungkinkannya untuk secara khusus berbagi domain dengan klannya Meskipun tidak mengeksploitasi kekuatan lautan Melakukan ini dapat meningkatkan tubuh mereka sebanyak mungkin Terutama kecepatan Selama tautan ini ada Kecepatan klan kultivasi 20 ribu sesuatu ini bisa sama dengan miliknya Ini juga tujuan Xiao Bai menggunakan kemampuan ini Dengan kekuatannya Selama dia tidak kelelahan dari sesuatu yang lain Mempertahankan koneksi ini selama 24 jam bukanlah masalah Little San, berusaha sekuat tenaga Tatapan enam iblis semuanya terfokus pada Tang San Dai Mubai adalah orang yang angkat bicara Suaranya dipenuhi dengan dorongan semangat Yang lain sama-sama menatap Tang San Terutama Xiao Wu yang, selain dorongan Menyembunyikan kekhawatiran yang memenuhi hatinya sebaik mungkin Tapi bagaimana Tang San gagal menyadarinya Mengangkat kepalanya untuk melihat matahari keemasan di langit Tang San tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang bergema Teriakan itu menembus langit seperti anak panah Seperti pernyataan perang melawan matahari Seolah-olah untuk mengungkapkan penghinaan yang diberikan Qian Reng Sui padanya Pada saat ini, semua orang di sebelah Tang San Serta hiu putih besar roh iblis semuanya jelas merasakan semangat Tang San meningkat secara geometris Dengan sangat cepat mencapai tingkat yang menakutkan Cahaya keemasan samar bersinar di sekujur tubuhnya Itu bukan energi roh, sumbernya sepertinya adalah kulitnya Setelah pulih dari pembaptisan beberapa pertempuran dengan Qian Reng Sui Tubuh Tang San telah tumbuh lebih kuat, bahkan lebih dekat ke tingkat dewa Meskipun cahaya ini jauh dari mampu dibandingkan dengan pancaran emas Qian Reng Sui Itu masih menandakan bahwa dia sekarang tidak lagi sepenuhnya manusia Melainkan benar-benar semi-dewa Dalam tangisan itu, Tang San naik ke udara Membawa serta cahaya keemasan yang redup itu Dalam sekejap mata dia telah menembak ke udara Begitu cepat itu seperti bintang jatuh emas yang samar-samar Dan arah dia terbang adalah wilayah Laut Dalam yang menyembunyikan Raja Paus Iblis Laut Dalam Suara aneh keluar dari mulut Xiao Bai pada saat bersamaan Dia tiba-tiba berakselerasi Memimpin klannya membawa enam iblis dan yang tersisa untuk dengan cepat mengejar ke arah Tang San Shrek Six Devils yang duduk tegak di punggung Devil Spirit Great White Sharks secara alami juga melepaskan semangat mereka Pertempuran yang tak terhindarkan ini akhirnya akan dimulai Teriakan kekuatan penuh Tang San begitu keras sehingga suara menusuk menembus langit dan jauh ke dalam laut Dalam lolongan ini, Tang San sudah bergegas ke wilayah Paus Iblis Di tangan kanannya, seagot Triden bersandar ke permukaan laut, dan mata Tang San dipenuhi dengan agresivitas Rambut biru berkibar tertiup angin, jubah putihnya tidak anggun Hanya memancarkan niat membunuh Di dahinya, merek Trisula itu memancarkan cahaya keemasan, seperti mata ketiga Meskipun tangisan Kian Rengshwe tidak bisa menyebar sejauh suara indera ilahi Kian Rengshwe Tetapi suara itu masih mengejutkan banyak makhluk roh laut di sekitar wilayah Paus Iblis Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sejak ada yang berani menantang martabat Paus Iblis Laut Dalam Dan tantangan mendadak ini benar-benar mengejutkan makhluk roh laut Dalam pikiran mereka, Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah keberadaan yang menakutkan yang tak terkalahkan Dan penantang ini sebenarnya adalah manusia Banyak makhluk roh laut melayang ke permukaan, jauh menyaksikan Tang San mengambang di langit Binatang roh laut yang pintar semuanya mundur agak jauh, sementara yang berani dengan hati-hati mendekat sedikit Tentu saja, di antara mereka sama sekali bukan siapapun yang berani memasuki wilayah Paus Iblis, itu benar-benar tabu Tang San tetap 500 meter di atas permukaan Posisi ini dihitung dengan cermat Sebagai binatang roh laut terkuat, serangan Paus Iblis Laut Dalam tidak dapat dihindari dengan terbang seperti ini Alasan dia terbang ke sini adalah karena ini adalah posisi yang paling menguntungkan untuk menyerang Laut yang jernih secara bertahap mulai berubah Air biru langit yang awalnya perlahan-lahan menjadi keruh, ombak besar di wilayah Paus Iblis menjadi tenang, membentuk kontras yang jelas dengan laut yang mengelilinginya Ketenangan ini tidak menyebar keluar, dan gelombang juga tidak dapat mempengaruhinya Atmosfer yang kental membuat udara agak terdistorsi Ekspresi Tang San konstan, cahaya biru keemasan muncul di bawah kakinya, satu demi satu cincin roh melayang di sekelilingnya Setelah tiga hari istirahat, efek samping dari penggunaan ring detonation telah menghilang, dan roh kaisar perak biru dapat digunakan lagi Menggeser Trisula seagot ke tangan kirinya, tangan kanannya menunjuk ke bawah, cahaya biru keemasan yang kaya dengan cepat berubah menjadi merah bersama dengan cincin roh kelimanya yang mekar dengan cahaya, dengan panik mengembun Ini adalah kemampuan roh kelima kaisar perak biru, tombak tiran perak biru Di kejauhan, Xiao Bai sudah berhenti dengan klannya Ning Rongrong melompat, berdiri di punggung Xiao Bai Meskipun dia bukan tipe roh guru roh, mengandalkan kualitas fisik dari roh Douluo, lompatan sederhana ini bukanlah apa-apa baginya Pagoda Ubin kaca sembilan harta karun yang berkilauan dengan cahaya cemerlang muncul di telapak tangannya Ekspresi Ning Rongrong menjadi sangat serius Di tangan kirinya, dia juga memegang sesuatu yang lain Dai Mubai dan Zuzuking bergabung, tiba di sebelah Xiao Bai Keduanya sekarang berdiri di punggung hiu putih besar roh iblis yang sama, telapak tangan saling terkait, cahaya hitam dan putih terus berputar di sekitar mereka Dengan semangat mereka dilepaskan, mereka siap untuk meletus dengan kekuatan terbesar mereka kapan saja Misi yang diberikan Tang San kepada mereka sangat sederhana, lindungi Ning Rongrong Saat datang untuk berburu Raja Paus Iblis Laut dalam kali ini, selain Tang San, Ning Rongrong mungkin yang paling penting Xiao Hu diam-diam memperhatikan Tang San di udara dari samping, merek merah darah didahinya mewakili uji coba tingkat pertama yang sudah mulai menjadi demam Sangat jelas, dia akan bertemu musuh bersama dengan Tang San lagi Meskipun posisi mereka saat ini sangat jauh dari pusat wilayah Paus Iblis, itu sudah berada dalam jangkauannya Di area ini, Xiao Wu diakui menghadapi musuh bersama dengan Tang San oleh Sigat Strayal Ini juga merupakan hasil perhitungan Tang San yang cermat Ma Hongjun berkata, jangan khawatir semuanya, aku juga akan pergi Saat berbicara, dia juga mengeluarkan tangisan panjang, segera naik ke udara Api Phoenix panas yang membakar langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, langsung melepaskan avatar rohnya, Phoenix api berkepala delapan Sejak kultivasinya menerobos ke spirit Douluo, Phoenix api miliknya secara alami juga berevolusi Menurut dugaan Ma Hongjun sendiri, ketika dia mencapai tingkat judul Douluo, avatar rohnya akan berubah menjadi Phoenix api berkepala sembilan Dan jika dia benar-benar bisa menerobos ke tingkat dewa, dia mungkin sangat mungkin mencapai Phoenix api berkepala sepuluh Itu adalah perpaduan dari ular yang bersemangat berkepala sepuluh dan Phoenix api, dan juga perpaduan dua binatang dewa kuno yang hebat Membawa serta cahaya yang berkilauan, Ma Hongjun dengan sangat cepat juga tiba tinggi di udara Hanya dia yang terbang seratus meter lebih tinggi dari tangsan, tepat di atasnya Membuka sayap Phoenix-nya, tujuh kepala menatap ke bawah Pada saat yang sama ketika Ma Hongjun tiba di posisinya, permukaan laut di bawah sudah berubah menjadi gelap gulita Tekanan yang sangat besar membuat udara tampak membeku Yang lebih menakutkan adalah bahwa di atas seluruh wilayah paus iblis, hamparan yang luas, naik turun, langit dan laut, secara bersamaan berubah menjadi hitam pekat seperti tinta Boom! Pilar cahaya biru berdiameter 5 meter dan sangat besar meledak tanpa peringatan sedikitpun, tiba-tiba pecah dari laut Dalam sekejap ia telah memotong jarak 500 meter dan tiba oleh tangsan Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat serangan ini, tangsan masih tidak bisa menahan hatinya untuk tidak menegang Kekuatannya telah mencapai peringkat 96, tetapi seperti ini dia bahkan bisa lebih dalam mengalami betapa besar energi yang terkandung dalam serangan ini Itu bukan murni serangan energi, itu bahkan lebih seperti laut yang menderu Sama seperti serangan yang bisa diluncurkan Qian Reng Sui dengan memanfaatkan kekuatan matahari, pilar cahaya biru ini benar-benar tidak terdiri dari banyak energi musuh, tetapi bahkan lebih banyak lagi kekuatan lautan Kemampuan untuk menganalisis serangan musuh secara rincin bukanlah kemampuan yang dimiliki tangsan sekarang Alasan dia bisa melihat konstituen energi ini adalah karena kombinasi mata setan ungu dan cahaya seagot Dia harus mewarisi seagot, dan siapa yang bisa lebih akrab dengan kekuatan lautan daripada seagot Dengan mendengus dingin, tangsan menusuk di udara dengan seagot triden di tangan kirinya Garis cahaya biru berkabut melesat dari merek didahinya, menyelimuti seagot triden dan langsung bertemu dengan serangan lawan Bahkan jika seagot triden telah kehilangan hati seagot, bagaimanapun juga itu adalah senjata seagot Energi besar Raja Paus Iblis Laut dalam berubah dalam sekejap, energi yang awalnya sangat kental tiba-tiba menyebar Banyak bintik biru berubah menjadi air laut berputar-putar ke segala arah, hanya menyisakan semijen energi untuk bentrok dengan seagot triden tangsan Air laut jatuh kembali ke laut dengan raungan yang meledak-ledak, sementara tangsan bahkan tidak bergoyang di udara Dia telah mematahkan serangan Raja Paus Iblis Laut dalam, dan pada saat yang sama tombak tiran perak biru di tangan kanannya langsung meletus Berubah menjadi garis cahaya keemasan yang menghilang ke laut Terima kasih telah menonton!